Hai Assalamualaikum Halo semuanya jumpa lagi di biasa ya bersama saya hedigi di channel TV Tekno dan di video kali ini seperti biasa saya akan review apk geekcam dari model HDR bsg-pixel 5 yang menggunakan base 8.1 ini dia versi terbaru yaitu GVU dimana untuk Gcam ini bisa kalian coba di banyak handphone Android tentunya sudah berandorkan 9 dan enable untuk fitur kamera doa api Oke tanpa berlama-lama seperti apakah performa Gcam ini langsung kita bisa mulai aja ya teman check it out Oke teman-teman sebelum kita lanjut seperti biasa saya promosi sedikit bagi kalian yang baru menonton di channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya juga gar setiap channel ini mengupload video-video terbaru kalian akan dapat notifikasi pertama tentunya langsung dari channel ini untuk di dalam video ini saya tester Gcam nya seperti biasa menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro MIUI 12 oke nah bagi kalian yang tertarik ingin mencoba file konfigurasi dan Gcam base game terbarusan ini saya sudah sediakan link Gcam nya seperti ini dan untuk cara pen-downloadannya bagi kalian pengguna handphone Samsung silahkan download yang nomor 4 ini ya nomor 4 dan nomor 5 ada bacaan kom Samsung Android Lures dan kom Samsung Android Scan 3D tapi apabila kalian bukan pengguna handphone Samsung seperti handphone yang saya tester Redmi Note 9 Pro kalian cukup download yang nomor satu ya teman-teman dua dan tiga terserah mau pilih mana tapi apabila kalian ingin ada bahasa Indonesia nya sudah support kalian download yang ini ya MGC saya downloadnya yang ini testernya Oke setelah kalian download kalian bisa install Gcam ini seperti biasa pada handphone kalian sama seperti install pada umumnya APP Android untuk file konfigurasinya ini saya sudah sediakan seperti biasa settingannya sama tapi untuk VFundernya beda ya dan formatnya namanya super mantul Oke ini dia untuk file konfigurasinya Nah untuk di Gcam terbaru ini tampilannya belum ada perubahan VFundernya sama tapi untuk fitur-fiturnya lengkap ya dari kamera utama mode potret mode permalam sudah support mode astrofotografi bisa kalian aktifkan seperti ini selanjutnya multilensi juga yang termasuk untuk saya sukai di Redmi Note 9 Pro bisa digunakan di mode video Oke seperti ini hasilnya lancar Oke hasilnya juga bagus ya teman-teman Oke saya hilangkan dulu untuk akses jangan ganggunya apabila kalian ada tampilan notifikasi seperti itu silahkan aktifkan dulu akses jangan ganggunya ya teman-teman seperti ini Oke Nah untuk bug Gcam ini di Redmi Note 9 Pro masih belum fix di mode slow-mo atau gerak lambat dimana saat dipilih masih ngelag oke teman-teman seperti ini ya tentunya untuk di device lain kalian bisa coba sendiri jadi pastinya performanya beda ya tidak sama seperti di Redmi Note 9 Pro game ini juga bisa kalian gunakan tanpa file konfigurasi ya teman-teman tapi sebelum saya bagikan untuk cara penginstalan file konfigurasinya untuk hasil lebih jelasnya kalian bisa simak video berikut ini saat menggunakan file konfigurasi check it out selamat menikmati 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 oke teman-teman itu dia tadi untuk hasilnya saat menggunakan file konfigurasi di ggpsg yang terbaru saat ini GVU yang menurut saya itu sudah sangat bagus mode malam minim noise dan saturasinya juga sudah saya tingkatkan dan lebih tajam nah oke sekarang kita masuk ke penginstalan file konfigurasi bagi kalian yang belum tahu di ggpsg ini cara atau langkah pertamanya kalian bisa masuk ke opsi masuk ke opsi seperti ini ya oke setelah masuk ke opsi bisa kalian tap di logo gear untuk masuk ke setelan kalau sudah masuk ke setelan kalian cari pengaturan save config oke setelah itu bisa kalian buka ada kolom bisa dikasih nama apa aja sesuai selera teman-teman setelah itu pilih save ini hanya tujuannya membentuk folder untuk menempatkan file konfigurasi yang teman-teman nanti download oke setelah itu kalian bisa download file konfigurasi yang saya sudah sediakan di deskripsi ada dua ya kalian bisa download semua kalian bisa terapkan mana yang lebih enak digunakan pada handphone kalian oke setelah kalian download untuk file konfigurasinya cari file config yang sudah didownload tadi di folder download biasanya ya ini dia file konfigurasinya ada dua kemudian kalian bisa pilih seperti ini kemudian bisa disalin atau pindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder download ini dia folder download kalian buka nanti di dalamnya ada folder lagi bernama mgc81.01.config buka aja setelah itu file konfig yang tadi kalian pilih bisa kalian tempelkan seperti ini oke kalau sudah selesai kalian pindahkan beralih buka gcambsg nya lagi setelah itu untuk menampilkan penginstalan file konfig kalian ketuk bar hitam ini dua kali aja ya akan muncul load konfig setelah itu kalian bisa pilih file konfigurasi yang kalian ingin install nah untuk di Redmi Note 9 Pro kalian pilih aja yang formatnya jpeg atau jpeg pilih seperti ini akan menginstall file konfig nya dan selesai itu dia cara penginstalan file konfigurasinya ya teman oke tampaknya teman cukup sekian dulu ya untuk review gcam kali ini semoga file konfigurasi dan gcam yang saya bagikan bermanfaat bagi kalian semuanya sampai jumpa di video berikutnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalam salam